Kami dari tahun 2006 sebetulnya, kelompok di sana dari inisiatif petani itu sudah mulai menanam bambu. Jadi sebagian kami yang dimanfaatkan sekarang ini yang dipakai, masih sudah dijual juga, itu adalah mereka sudah menanam dan sudah ada hasilnya. Dan kalau dihitung sampai sekarang ini kan kami punya program, berapa program juga ya, obrolan orang kampung yaitu setiap tahun adalah kami punya program menanam seribu pohon bambu. Walaupun satu tahun itu cuma dapat 200 atau 400. Prinsipnya orang kampung adalah kalau bambu itu ditebang satu, tungguhnya 10. Tidak kalau tanaman keras ditebang satu, habis. Nungguin mau nanam lagu, udah kebulong sore. Ada inisiatif masyarakat sendiri, karena awal-awalnya bambu itu sangat kuat untuk menahan erosi. Nah seperti itu kesadaran. Kedua, bambu itu sangat jadi kandungan air. Karena kalau masyarakat melihat begitu ada pohon bambu atau ada satu perkumpulan pohon bambu, itu bisa kebanyakan keluar mata air. Yang disebutnya air susu itu dari, yang air nyusu ya, air nyusu itu keluarnya dari kebanyakan dari akar-akar pohon bambu. Terus waktu tahun baru ini, 2011, tanggal 1, kami ini di Lindung Harapan telah melaksanakan penanaman bambu, dua kampung ya, satu desa Sukaharja itu ada dua kampung. Kampung Tapos, desa Sukaharja, dan juga kampung Cijulang, desa Sukaharja. Itu nanam bambu sekitar 200 lebih ya, 230 pohon itu penanaman bambu. Jadi, orang-orang lain menikmati atau merayakan tahun baru, kebanyakan ada yang bakar petasan segala macam, ada yang camping-camping. Saya juga camping, tapi saya melaksanakan bahwa aksinya saya itu penanaman bambu itu, supaya ada kenangan tahun baru depan itu segede apa sih bambu itu. Kami ini di Lindung Harapan akan mengajak teman-teman dimanapun, di daerah Bogor, kawasan Bogor itu akan mengajak teman-teman supaya tempat-tempat yang rawan erosi itu ditanaman bambu. Seperti itu, karena banyak manfaatnya, ataukah kedepannya punya harapan bahwa dari bambu itu hasilnya harus bagaimana sih? Hasil bambu itu, oleh masyarakat, mungkin kami ini butuh pendidikan gitu mas, atau anyaman-anyaman segala macam, karena ilmuwan-ilmuwan di kami masih minim, tidak ada. Harapan-harapannya, kedepannya anak-anak generasi kami yang nganggur, yang apa itu bisa membuka lahan usaha dari bambu. Terima kasih.